Wahyu Pasal 20 Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut, dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua ini, yaitu iblis dan satan. Dan ia mengikatnya seribu tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu, dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa seribu tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka, yang telah dipenggal kepalanya, karena kesaksian tentang Yesus, dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali, dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus, untuk masa seribu tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain, tidak bangkit sebelum berakhir masa yang seribu tahun itu. Inilah kebangkitan pertama, berbahagia dan kuduslah ia, yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua, tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja, bersama-sama dengan dia, seribu tahun lamanya. Dan setelah masa seribu tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, Yaitu gop dan magop, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus, dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit, turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, Yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk diatasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, Yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, Dan mereka dihakimi, masing-masing menurut perbuatannya, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu.